Intro Sulit mengakses sinyal saat belajar daring memang dialami sejumlah siswa, khususnya di pedesaan ya. Betul sekali seperti di kabupaten Musi Sumatera Selatan maksud kami, di mana seorang siswa bahkan terpaksa belajar di atas pohon untuk mendapatkan sinyal, sehingga bisa mengikuti pembelajaran yang dilakukan secara online. Memanjat pohon sudah menjadi keseharian Feryan Syah, siswa SD Tambangan Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan. Ia memanjat pohon demi mendapatkan sinyal agar tidak ketinggalan pelajaran yang masih berlangsung secara daring. Kalau nggak naik pohon, nggak dapat sinyal ya? Iya. Jadi setiap hari kalau mau belajar naik pohon ya? Iya. Kita naik pohon sendiri dimulai dari pukul berapa? Dari pukul 12. 12 siang ya? Mulai jam belajar ya? Sampai berapa jam biasanya? Biasanya dari jam 12 sampai jam 1. Jam 1 ya? Sinyal di desa Tambangan memang dinilai kurang baik, sehingga orang tua memperbolehkan anaknya untuk memanjat pohon setiap hari untuk belajar. Saya sangat memprihatinkan, jangan sampai terjadi hal yang demikian, karena itu keselamatan tidak terjamin ya doang. Keselamatan ya, baik. Anak-anak yang belajar naik pohonnya udah berapa lama? Nah, sejak COVID-19. Orang tua berharap agar belajar atap muka bisa diselenggarakan secara bergantian, agar siswa tidak perlu membahayakan diri saat belajar. Dari Musirawa, Sumatera Selatan, Amri Wijaya Ainyus melaporkan. 415 pelajar SMP di Lebak, Banten memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Alasannya siswa putus sekolah adalah merasa kesulitan saat belajar daring dan ingin membantu orang tua bekerja. Pandemi COVID-19 membuat dunia pendidikan harus mengubah cara belajar dari tatap muka menjadi sistem daring. Hal ini pun membuat sejumlah siswa kesulitan untuk menerima pelajaran. Selain itu, sarana pendukung seperti handphone dan internet dinilai memberatkan. Kurangnya dukungan orang tua saat belajar di rumah juga membuat siswa tidak berniat melanjutkan sekolah. Inilah salah satu alasan yang membuat 415 pelajar SMP di Lebak, Banten memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Selain itu, para pelajar juga memilih untuk membantu orang tua mencari nafkah dengan bekerja. Dan ini, yang bekerja ini karena dampak dari proses pembelajaran tadi. Karena orang tua juga merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Sehingga anak bisa membantu orang tua yang bekerja dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Banten masih mendata beberapa siswa yang belum memberikan alasan untuk putus sekolah. Namun diperkirakan letak geografis Kabupaten Lebak yang terdiri dari perbukitan membuat sinyal internet sulit diakses sehingga mengurungkan niat siswa untuk melanjutkan pendidikan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Rasu, Tion Ainyus melaporkan. Dan pembersah sudah bersama kami, Pak Wawan Ruswandi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Selamat siang, Pak Wawan. Selamat siang, Pak. Baik, Pak Wawan, 415 siswa yang mundur dari sekolahnya. Ini bukan angka yang sedikit. Ini sebenarnya alasannya karena apa, Pak? Apakah memang hanya karena sekolah daring yang mungkin sulit untuk diterima para siswa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan bahwa betul apa yang telah kami data, ada 415 siswa SMP yang keluar dari sekolah. Kalau sekolah mengapti itu putus sekolah. Ada beberapa alasan, saya kira, setelah kami identifikasi, ada, katakanlah ada 9 alasan, ya. Alasan anak putus sekolah. Yang paling banyak memang, yang paling besar alasannya, karena terlalu lama tidak sekolah, tidak sekolah, maka mereka, orang tua lebih, orang tua lebih, apa, menyekolahkan, memindahkan anaknya ke ponok pesantre. Itu ada sekitar 30 persen-an lah anak yang pindah ke ponok pesantre. Dari sekolah SMP. Kemudian ada juga karena bekerja. Ini cukup banyak juga yang alasannya karena bekerja. Ada sekitar 22 persenan lah. Lebih ya anak yang alasannya ikut orang tua bekerja. Kemudian juga alasannya ada kurang daya dukung orang tua. Biasanya karena pendidikan orang tua tidak cukup memadai untuk memandu anak, untuk belajar di rumah, sehingga saya kira ini cukup banyak juga alasan karena kurang dukungan orang tua. Sekitar ada sekitar 10 persenan lah. Kemudian ada yang cukup miris juga karena menikah. Ada juga ada yang menikah. laporan dari para kepala sekolah. Ada sekitar 26 anak. Alasannya tidak sekolah karena menikah seluruh temung ini. Pak Wawan, lalu apa solusi dari Dinas Pendidikan agar angka ini tidak terus menambah? Kami sudah, Ibu Upatis, begitu ini kepada kami untuk menelusuri alasannya apa. Kemudian juga bagaimana harus diupayakan oleh Dinas Pendidikan agar anak-anak yang putus sekolah itu kembali ke sekolah. Kami beberapa waktu juga sudah mengidentifikasi. Alhamdulillah ada beberapa anak yang tadinya putus sekolah, bisa kembali ke sekolah. Kemudian yang tadinya ada 6 anak yang putus. Ya, berbagai upaya akhirnya bisa kembali ke sekolah. Tapi memang ada juga yang sudah pindah ke kota lain. Ya, ikut orang tuanya. Gitu, Pak. Baik, lalu kalau untuk pembelajaran tetap muka sendiri sudah diselenggarakan, Pak, di Lebak, Banten atau memang semuanya secara merata masih daring, Pak Wawan? Sejak akhir April kami sudah memutuskan untuk belajar terbatas tetap muka di sekolah dan sudah sampai sekarang kita sudah melaksanakan tetap muka. Ada sekitar 90% SD sudah tetap muka. Kemudian SMP ada sekitar 40% yang sudah tetap muka. Kenapa belum tetap muka? Karena sebagian besar yang belum tetap muka karena memang guru-gurunya belum divaksin. Ya, mudah-mudahan pada tahun ajaran baru semuanya sudah bisa tetap muka secara terbatas. Akhirnya itu, Pak. Mungkin ada bantuan dari sisi ekonomi ataupun juga peralatan bagi sekolah-sekolah yang mungkin masih bersekolah daring, Pak, agar tidak membebani orang tua, mungkin? Sesungguhnya kan dari kementerian juga ada bantuan kota untuk anak. Kemudian juga kami dari pemerintah daerah karena kami masih ada sekitar 117 SD yang blank spot. Ada 49 SMP yang masih blank spot. Kami upayakan untuk setahun ini mentuntaskan untuk sekolah-sekolah yang blank spot untuk pemasangan jaringan sehingga bisa mengikuti secara hari ini. Baik, terima kasih Pak Wawan atas informasinya. Kita doakan semoga nanti upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini bisa berhasil dan 415 siswa ini bisa kembali ke sekolah. Kita ke informasi berikutnya, Presiden Jokowi Dodo meninjau proses vaksinasi di Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Vaksin diberikan kepada warga prioritas. Pemerintah terus mempercepat jalannya vaksinasi di sejumlah daerah. Langkah ini bertujuan untuk mencapai herd immunity. Sebagai langkah pencegahan pelularan COVID-19 dan meringankan resiko dari terpaparnya virus tersebut. Dan pagi ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, vaksinasi diberikan kepada tenaga kesehatan, dosen, tenaga pendidik, guru, lansia, pemadam kebakaran, pelayan publik, dan penyedia layanan transportasi. Vaksinasi diselenggarakan di Rumah Sakit UI Depok, Jawa Barat. Vaksinasi diselenggarakan bahwa hari ini juga dilaksanakan di Bandung, kemudian juga di Tangerang yang jumlahnya masal banyak. Dan kita berharap pada bulan ini, bulan Juni, target untuk vaksinasi per hari 700 ribu itu betul-betul bisa tercapai. Sehingga di bulan Juli kita sudah masuk pada target vaksinasi per hari. Bandung pengelola keuangan haji siap mengembalikan dana calon jemaah yang gagal ke Tanah Suci. Apa saja persyaratannya, informasinya akan kami hadirkan usai jadah berikut. Terima kasih telah menonton!